Apakah kalian pernah mengalami seperti ini? Lampunya bergedip ya Meskipun saklar sudah dimatikan atau di off kan Tetapi lampu sering bergedip seperti ini Ini bukan lampunya yang rusak Dan caranya juga sangat mudah untuk mengatasinya Oke, simak video berikut cara mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung saja lor Disini ada gambar ya Mohon maaf gambarnya jelek ya Jadi disini ada gambar instalasi listrik Atau instalasi pemasangan lampu yang kurang tepat ya lor Yang mana menyebabkan lampu masih bergedip Ketika saklar sudah dimatikan Itu sebenarnya bukan lampunya yang rusak Akan tetapi hanya kesalahan dalam pemasangan instalasinya Oke sebelumnya saya jelaskan dulu Untuk yang pertama ini warna hitam adalah jalur kabel ground Atau kabel 0 ya Bagian yang tidak nyetrum ini ya Untuk kabel yang warna merah ini fase Atau sering dikatakan plusnya Untuk orang sini Padahal ini bukan tegangan DC Tapi tegangan AC ya Jadi kesalahannya disini adalah Penyambungan kabelnya yang kurang tepat lor Disini untuk kabel jalur yang menuju saklar Atau jalur untuk mematikan lampunya Adalah warna hitam Atau nolnya ya Atau yang tidak ada setrumnya ini Sehingga untuk kabel warna merah Yang fase nya Atau plusnya Ini masih terhubung langsung ke rangkaian lampu Sehingga menimbulkan tegangan-tegangan yang kurang stabil Dan mengakibatkan lampu bergedip Atau flashing Meskipun saklar sudah dimatikan Ini tidak merusak lampu Ataupun merusak komponen yang lain lor Tetapi ini sangat mengganggu ya Oke bagaimana cara mengatasinya Sangat mudah sekali Ya untuk lebih tepatnya Rangkaiannya seperti ini lor Instalasinya yang tepat ya Jadi ya cara yang pertama Untuk mengatasi lampu bergedip tadi Adalah dengan cara membalikkan kabel ya Tanpa harus merubah-rubah yang lain Untuk cara yang paling mudah adalah Membalikkan kabel sebelah sini lor Jalur PLN nya Tinggal dibalik saja Sudah beres Itu untuk cara yang paling mudah Untuk cara yang kedua adalah Mengganti jalur yang menuju saklar Usahakan untuk jalur yang menuju saklar Adalah jalur fasenya Atau kabel warna merah ini Atau yang sering disebut plusnya Atau sedrumnya Nanti kalau sudah seperti ini Saya jamin lampu tidak akan bergedip lagi ya Tidak akan flashing lagi Meskipun sudah dimatikan Sangat mudah sekali ya Tinggal membalikkan kabelnya saja Jadi lampunya tidak rusak Atau alat lain tidak rusak Tetapi hanya kesalahan dalam Instalasi pemasangan kabelnya saja Sangat mudah dan Bisa dilakukan sendiri di rumah Tanpa harus Memanggil pekawi PLN lor Oke ya Mungkin itu saja Dari saya Apabila Banyak Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman semua Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis 100% gratis lor Jangan lupa like Share ke teman-teman kalian Semoga video ini bermanfaat Oke lor Terima kasih Untuk teman-teman semua Yang sudah Mau menyimak video-videoku Dan selalu mendukung channelku Semoga channel ini Semakin bergembang ya lor Oke terima kasih Sekali lagi Mungkin cukup sekian Yang dapat saya sampaikan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.